Ini buat pesepeda, buat orang yang jalan kaki lewat sini, ya bukan buat parkir motor, ini coba ngeliat, ngalangin gak? Itu adalah lambang sepedanya. Jangan naik di bag sini. Wah, bikin apa itu? Kopi lah. Kopi lah, pemindah tuh sih. Oh, sekalian nyenja ini ya? Anak-anak nyenja semua ini? Kalau pakai helm, buat apa? Melindungi kepala. Nah, sebenernya udah pada pinter-pinter ini. Tapi kenapa gak dilaksanakan? Selamat sore, rekan-rekan. Hari ini kita akan melaksanakan patroli SIPK, Polisi Patroli Pencegahan Laka. Untuk sasaran kita hari ini berkaitan dengan rata tertib berlalu lintas, khususnya yang resot mata seperti helm, muncing tiga, dan lain sebagainya. Selamat sore, ini kenapa parkir di sini? Parkirnya gak di sini. Udah pada punya SIM belum? Belum. Belum? Belum. Kamu SMA, SMP, SD? SMP. Ini boleh gak parkir di sini? Gak apa, tadi salah. Gak boleh ini buat jalur orang jalan. Iya, pindah. Iya. Kapan pindahinnya? Sekarang. Sekarang? Sekarang apa, besok? Sekarang. Terus helmnya mana? Di rumah. Di rumah? Punya helm gak? Punya berarti. Terus kenapa gak dipakai? Ininya mana, spionnya? Plat nomernya mana? Ini dudukannya patah. Jadi dipakai, pasangin. Dudukannya patah. Yaudah berarti gak usah pakai motornya. Ya? Udah langsung pulang? Langsung pulang, jangan nongkrong-nongkrong. Ayo langsung pulang. Kamu gak punya SIM kan? Biduangan pasti kan? Mau apa? Mau balapan di sini? Oh, mau nyenjak? Tapi ya, kalau mau nyenjak boleh. Tapi jangan parkir di sini. Tapi gak tahu, Pak, soalnya. Iya, memang ini bukan... Ini buat pesepeda. Buat orang yang jalan kaki lewat sini. Ya, bukan buat parkir motor. Ini coba ngeliat. Nalangin gak? Itu adalah pesepedanya. Langsung pulang sekarang. Ya, nanti saya kesana, masih ketemu saya lagi. Ya, diingat-ingat gak boleh parkir di sini. Ya, gak apa-apa. Tapi jangan parkir di sini. Udah, langsung pulang sana. Oh, iya, Pak. Ya, sempat nanti diulangi lagi. Aman, Pak. Ya, diulangi. Nalkotnya bagus juga. Udah, nanti dipasang ininya juga. Gak mau juga ya. Ada. Oh, pasang dulu. Ayo, Pak. Nanti gak pasang. Enggak, sekarang pasang dulu. Ayo, pasang dulu. Kamu juga ada gak di jog? Coba buka. Gak, Pak. Ya, buka. Ayo, pasang dulu cepat. Gak pasang, Pak. Enggak, sekarang pasang. Pak, ini... Kok cuma satu? Rumah kamu di mana? Ya. Sekolah kamu di mana? Sampai... Kelas berapa kamu? Satu lagi. Kan dua-duanya saya bilang tadi. Ini dimarahin, Ibu, Pak. Iya, makanya kamu pakai helm. Iya, Pak. Dilengkapi. Ini kamu punya dilepas-lepas. Besok lagi, menurut Pak? Besok lagi. Hari sekarang, menurut. Iya, maksudnya nantikan sampai rumah. Nah, dipasang ya. Ini kenal buat kamu, belisik gak ini? Gak, Pak. Ini saya pakai perempuan. Gak bersik. Bersik, kemarin tetang. Dah, terus. Ini ini. Ya. Oke, siapa ini? Helm-nya nanti gak bisa dipakai, ya. Katanya bahwa anak senja. Bukan senja itu namanya. Ya, udah. Senang. Silahkan, hati-hati. Sudah. Sudah, ya, Pak. Ya. Ayo, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, yang di sini semua. Geser sini semua. Ayo, turun. 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 Selamat sore di sini semua. Selamat sore, adik-adik semua. Selamat sore, Pak. Ini ke sini rumahnya dimana aja? Dekat, dekat. Dekat? Baros. Baros. Ya. Kesini naik motor siapa? Motor sendiri. Motor sendiri? Ya. Tapi ini belum pada punya SIM ini ya? Belum. Sudah punya SIM belum? Ya. Sudah? Sudah. Pakai helm enggak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak? Enggak. Enggak. Masnya? Enggak. Pakai helm enggak? Enggak. 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 Motornya yang kenal pot blombongan siapa? Tanya. Satu. Satu. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang spionnya enggak ada? Tanya. Nah, jujur aja, jujur. Tanya. Enggak punya spion ini. Moternya ya? Surat-suratnya perlu lengkap. Pakai helm. Terus kenal potnya yang standar. Itu buat kebaikan kita semua. Kalau pakai helm, buat apa? Melindungi kepala. Nah, sebenarnya udah pada pinter-pinter ini. Tapi kenapa enggak dilaksanakan? Ya, gini adek-adek. Rumah jauh deket. Tidak berarti enggak pakai helm. Harus tetap patuhi aturan. Ya? Yang kedua, spionnya. Gunanya buat apa spion? Lihat ke belakang. Buat lihat ke belakang. Itu pada pinter. Tapi kenapa enggak dipakai? Tapi ada kan di rumah? Ada. Nongkrong di pinggir jalan. Kenapa enggak boleh? Mengganggu. Enggak, mengganggu sebenarnya. Dikawatirkan ada kejahatan. Nanti kalian saling ejek satu sama lain sama sekolah SMP sebelah, SMA sebelah, nanti sebel, nanti tawuran. Abis ini, helmnya dipakai, spionnya dipasang, kenalpotnya diganti. Jelas enggak ini? Jelas. Ini saya kasih pilihan. Mau ditilang atau nyanyi? Nyanyi. Tapi ada yang joget ya. Nanti abis selesai itu boleh pulang. Enggak boleh ada lagi nongkrong-nongkrong di sini. Oke? Ayo suara mulut. Nah, terus. Nah, jelas enggak keselannya? Nanti kasih tahu teman-temannya yang di rumah ya. Ya? Kasih tahu teman-teman yang di rumah. Nah, abis ini ambil motornya langsung pulang. Ya, ya. Langsung pulang. Jangan ada yang nongkrong-nongkrong. Pak, foto ya Pak? Oh, boleh foto tapi jangan diulangin lagi ya. Pakai helm sama ganti kenalpotnya ya. Tandar ganti. Tandar. Pipang, kayak pipang. Yo. Eh, udah. Langsung pulang ya. Langsung pulang. Ya, langsung pulang. Langsung pulang, jangan nongkrong-nongkrong. Ketika kami berada di Jembatan Kretek 2, kami menemukan banyak anak muda yang nongkrong-nongkrong di Jembatan Kretek 2. Padahal di wilayah tersebut tidak boleh untuk parkir sembarangan. Kemudian setelah itu kami lanjutkan perjalanan ke arah barat dari Jembatan Kretek 2. Ketika kami menemukan anak-anak muda nongkrong, kemudian kami periksa dan kami tanyakan untuk kelengkapan kendaraan. Mulai dari helm, kemudian kenalpot, dan spion. Ditemukan memang banyak pengendara yang tidak menggunakan helm. Oleh karena itu, kami himbau kepada masyarakat maupun anak-anak muda yang nongkrong untuk tetap tertib berlalu lintas. Jembatan Kretek 2. Jembatan Kretek 2